Intro Kita tutup mata aja lah ya dan sembari juga kita akan ngobrol-ngobrol sama Koko Kevin dari T1 Halo, Anjong Haseyo Anjong Haseyo Anjong Haseyo Congratulations Thank you Gila ya baru masuk Gila Koko Kevin Speed Respect Thank you, thank you, thank you Sebenarnya merasakan manisnya kemenangan dan juga slot master Xiang Hai Nih Sebenarnya pertanyaan kita tuh lebih ke sunset, apa yang terjadi? Ya sebenarnya di sunset kita sebenarnya udah punya leading yang cukup jauh Cuma karena kita kalah di minigames terus at the same time Kayaknya gue kena rada pressure jadi gue rada overthinking pada waktu itu Itu kan udah gue bilang Jadi calling gue rada gak konsisten Terus ya terus overall di sunset, attacker ya kita cuma hilang momentum Tapi di defense sekali lagi kesalahan kita adalah kita lupa basic fundamental Kayak misalnya kita harusnya ngambil deep aim main kan Tapi kita malah mainnya rada pasif Kayak mau kayak main kayak dulu lagi tuh hampir tuh Cuma main pasif gak berani take a risk Nah itu kita Itu kayaknya gara-gara pressure sih Mungkin pressure terus jadi komunikasi kita juga jadi low Jadi ya jadi hilang semua momentum Baik, 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 baik Tadi baru, oh kenapa malah mau nanya apa? Gue pengen nanyanya di, ini nih soalnya kejadian yang Tadi kan ngomongin pressure banget kan di map 2 Saya player pun under banget Ada omongan apa sih atau apa yang tiba-tiba ngebuat saya player di map ketiga Dengan jeda waktu paling berapa menit doang sih Dia langsung jadi kayak ganti joki bro Ya basically pas kita tim talk after the second map Gue cuman bilang pokoknya intinya kita bener-bener full reset Terus gue cuman nginget yang gimana caranya kita Supaya convert dari scrim ke match Terus gue cuman ngasih tau mereka Gue bakal ngolong kayak gini-gini Supaya kita semua in the same page Terus gue ya kasih kata-kata motivasi buat saya lah Supaya dia bener-bener reset Tapi ya karena saya juga experience player kan Dia udah lama kan dari di Karena kompetisi Valorant Jadi gue kayak gak terlalu worry about dia Karena walaupun dia underperform Gue tau dia bisa langsung get back in the second match So Oh shorty map cuy Hype band-nya kan Rosie sama Koko Kevin cuy Motivasi bro Motivasi Gue ada pertanyaan sih Oke boleh Vel Silahkan Kan bisa dibilang kalo dari map Vito Itu kita ngeliatnya tuh kayak Genji-sided banget Genji-sided banget Apakah kalian memang kayak sengaja nih Mau nyetir ke map pilihan kayak yang emang tadi yang kita lihat Sunset Ascent Sunset sama Breeze Atau gimana itu Sebenernya sih Orang-orang mikir kayak gitu Karena kan Kita selalu mainnya Mungkin kita selalu pick Lotus kan Karena itu open map kan Ya 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 Jadi Mungkin orang-orang berpikir map pool kita jelek Tapi sebenernya map pool kita sebenernya cukup banyak Cuman ya Buat apa kita ngasih lihat map kita yang lain Kalo misalnya Ada satu map yang di open Dan kita jago disitu Kita abuse itu aja gitu Oh Kan baru abis ngekandangin macan nih Macan Korea nih Genji nih Nanti kan yang main DRX sama Paperex nih ada ada lu Ada kesan Ada pesan-pesan gak buat Four Second nih Ya tadi sih udah baru ketemu tadi kan Baru selung kesini Ya cuman bilang Ayo menang ini Salah satu kesempatan kita bisa ke Shanghai bareng nih Kapan lagi kan Weee Weee Still the big brother bro Maksudnya first international set duo Susanto gitu kan Kapan lagi Weee Jadi ya semoga Ya Jujur gue berharap banget Mereka pasti menang Gue berharap banget Mereka menang Terus gue berharap nanti mungkin Berarti antara mereka Yang menang nanti siapa Gue berharap bisa rematch dalam DRX sih pastinya Karena gue penting timba rematch dalam DRX Alright Wow Apakah Kita akan melihat rematch itu Kita gak tahu Terima kasih Congratulations Untuk slot master Shanghai nya Thank you Menerlaju ke upper final Good luck Mungkin silahkan enjoy dulu hype nya sama rekan-rekannya Thank you very much Thank you so much thank you guys Bye 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 Wih senyumannya lebar ya Tadi kan gue udah bilang kan Lo ngatain gue Lo di bawah gue Lo punya Lo punya frek Lo punya kuasa Anjay Palpale